Ya, ternyata di Bengkulu kita punya ada mineral yang namanya dumortride. Biasanya ini sebenarnya bukan untuk dipotong, jadi hanya untuk mineral. Karena kalau untuk dipotong bahannya itu warnanya harus lebih deep dan lebih banyak lagi dari ini. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Parameta. Hari ini saya dapat batuan mineral yang kebetulan dari Pulau Bengkulu. Ini kiriman dari kawan saya yang dari Bandung, beliau adalah seorang geologis di bagian penelitian untuk mineral-mineral. Namanya kebetulan Pak Sujat Miko. Beliau adalah kawan baik saya dan kawan baik ayah saya. Ternyata di Bengkulu kita punya ada mineral yang namanya dumortride. Ini kebetulan mineral ini boleh dibilang lumayan langka. Kebetulan ini adalah hasil penelitian setelah diteliti oleh para geologis. Akhirannya Pak Miko mengirimkan saya beberapa sampel untuk oleh-oleh dari untuk saya katanya. Pas saya habis unboxing, barulah kita keluar, kita lihat mineralnya. Jadi mineral dumortride ini diketemukan di Kepulauan Bengkulu. Kata beliau di Kepulauan Bengkulu. Ini sih lagi diteliti lagi daerah asal, daerah asal tepatnya itu di pulau apa. Jadi itu masih diteliti. Nah, dumortride ini adalah mineral yang langka. Jadi mempunyai chemical composition itu adalah aluminium borate silicate. Jadi warnanya biasanya biru, gelap atau biru-birunya agak violet. Nah, terus sudah gitu kekerasan batu ini adalah di sekitaran 7-8 skala moh. Berat jenisnya di 336-341. 336-336. Kurang-kurang lebih seperti itu karena ini masih berbentuk mineral. Jadi kadang ada plus, ada minus. Nah, biasanya ini diketemukan juga selain di Indonesia, ada juga diketemukan di Brazil, India. Terus kemudian ada lagi di Madagaskar, Mosambi. Sri Lanka juga ada. Amerika dan Kanada. Setelah dipotong, disesel. Dan ini masih ada beberapa yang masih, apa itu namanya, masih ada host rocknya ya di sini ya. Nah, jadi biasanya ini sebenarnya bukan untuk dipotong. Jadi hanya untuk mineral. Karena kalau untuk dipotong, bahannya itu warnanya harus lebih deep dan lebih banyak lagi dari ini. Jadi misalnya ya, misalkan ini adalah untuk yang dipotong. Berarti kita ambil di bagian yang sini, kemudian kita gosok. Ya, biasanya warnanya akan menjadi seperti ini. Ini warna Dumotrite yang kualitas yang sudah digosok. Ya, yang sudah digosok. Jadi biasanya dari sini. Nah, batu Dumotrite ini pertama-tama diambil dan diketemukan oleh ilmuwan dari Perancis. Yaitu mineralogis dari Perancis, yaitu namanya adalah Eugène Dumotire. Jadi, makanya dibilang batunya ini sebagai warnanya blue denim. Kayak warna jeans kan. Ini kan kayak warna jeans. Terus ya, batu ini mempunyai kemiripan. Kemiripan itu dalam arti, kemiripan warnanya mirip sama lapis lazuli. Seperti batu lapis. Tapi, karena batu ini memang tidak pasaran di trading, makanya tidak begitu banyak orang yang mengenal batu ini. Tapi, ini adalah salah satu batu yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi koleksi mineral. Batu mineral baru, makanya saya sharing di sini. Nanti kalau kita ada mineral baru lagi apa, nanti kita akan share juga. Oke, demikian tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna. Jangan lupa subscribe, apabila ada ingin konten yang ini dibahas, taruh komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.